Hai guys, welcome back to my second vlog masih di Turki. Ikutin terus perjalanan keseruan gua di Kapadokya, Turki. Hai guys, kali ini gua lagi ada di tempat pembuatan karpet. Sekaligus juga menjadi ini, kalau orang-orang yang mau beli karpet ya. Jadi namanya Bazar 54 Kapadokya. Jadi tempat ini udah dilindungi oleh pemerintah karena tradisi untuk membuat karpetnya tuh udah mulai agak menghilang. Akhirnya jadinya dilindungi. Nah disitu bisa dilihat ya, ada ibu-ibu yang lagi bikin karpetnya. Nah disini terlihat ada bahan-bahannya, ada wall-wallnya. Nah mereka juga sambil jual-jualan juga sih. Yaudah nanti kita lihat-lihat lah. Oke ikutin terus perjalanan. Bazar 54, tempat-tempat karpet tadi ya. Jadi disini udah ada sebuah galerian. Nanti bisa dilihat di kiri kanan. Itu banyak banget hasil karya mereka. Nah sebenarnya ini gak ada perbuah ikan. Tapi kita udah dapet izin. Jadi masih boleh gitu ya. Dan ini setiap karpetnya tuh punya ceritanya masing-masing. Dan biasanya yang beli itu adalah para kolektor gitu ya. Jadi ini yang bikin spesial itu adalah bikinnya semua pakai tangan handmade. Dan untuk bikin satu-satu kayak karpet gitu ya. Kayak gini kurang besar itu bisa kayak waktu 8 bulan. Bahkan kalau yang kecil itu bisa kayak tahunan ya. Karena tingkat kompleksity-nya lebih tinggi gitu. Jadi buat temen-temen semua. Wah kalau yang biasanya nginjak-nginjak karpet. Atau misalkan sejadah gitu ya. Yang buat tantangan sebenarnya effortnya atau usahanya untuk membuat itu sangat besar sekali. Wah bagus-bagus banget ya karpetnya. Jadi disini kita kayak digelar pertunjukan karpet-karpet. Sampai diterbang-terbangin nih sama mas-mas turkinya. Halo guys sekarang gue lagi ada di toko karpet. Masih di daerah gourmet downtown area di Cappadocia. Tadi baru aja kita selesai syuting buat musik video jarak dengan waktu dan menari dalam hujan. Nah ini tempatnya keren banget. Untuk bisa syuting disini kita harus bayar. Lumayan sekitar 80-an dolar untuk setengah jam. Tapi disini juga dijual ya karpet-karpet Turki yang bagus-bagus banget. Hai guys sekarang lagi ada di lokasi hot air balloon. Kita sekarang itinerinya lagi mau naik jeep safari. Sambil melihat pemandangan orang-orang naik hot air balloon. Kemarin kita udah ngelakuin ya. So sejak karpetnya, ay your don now ane hive. Si sand сек atasnya abad lanet, gabagin aja. Turki U Jadi guys, tradisi kalau udah selesai tour Baik itu hot air balloon maupun safari jeep Itu biasanya diselebrate dengan minum red champagne Tapi ini halal, jadi jangan khawatir bagi yang muslim Hai guys, gue sekarang lagi ada namanya di Pasciaba Masih di Cappadocia Nah disini ada bangunan-bangunan yang mirip kayak jamur Namanya itu mushroom Mereka juga percaya kalau di tempat-tempat disitu ada yang namanya fairy chimney Jadi kayak tempat pigeon-pigeon merpati pada ngumpul disitu Nah ini bisa dilihat ya, areanya banyak banget bangunan-bangunan yang mirip kayak jamur gitu Halo guys, sekarang gue lagi ada di center atau di pusatnya dari area mushroom village Atau desa jamur yang dimana memang bangunannya disitu semuanya bentuk Kayak jamur-jamur semua Ada juga yang mengatakan kayak pigeon chimney atau fairy chimney gitu ya Dimana kalau kita lihat bentuk bangunannya selain kayak mirip kayak jamur Itu sebenarnya mirip kayak maaf alat pahwin pria ya Gitu, tapi asik banget nih lokasinya banyak orang juga disini Jadi gak terlalu jauh dari pusat kota Kappadocia Oke, terus ikuti perjalanan juga Thank you guys Hai guys, itu tadi vlog perjalanan gue di Turki Terutama di Kappadocia It's my dream, not her Seru bukan? Bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe Comment, like, share, bagikan ke teman-teman kalian Dan ikuti terus perjalanan gue lewat vlog-vlog lainnya Stay tuned! Sub indo by broth3rmax